selamat menikmati selanjutnya kita akan membahas tentang sensasi kelingan yang sering kita rasakan bagi penderita GERD, asam lambung, ansaiti, psikosomatis namun sebelum itu saya minta dukungannya pemirsa ya untuk menambah semangat saya dalam memberikan motivasi pada anda semuanya ya dan semoga saya doakan anda cepat sembuh dari penyakit ini ya dan bisa beraktifitas kembali seperti waktu anda sehat ya mohon dukungannya mirsa untuk yang belum subscribe ke channel kami mohon subscribe dan juga like dan share video ini ya agar kami terus semangat dalam apa ya menyering video-video yang memberikan motivasi untuk anda dan semoga bermanfaat untuk anda dan semoga penyakit anda itu cepat sembuh pemirsa ya oke kita kembali ke topik utama mirsa ya kita akan membahas tentang kelingan sensasi dari asam lambung kelingan atau sempoyongan yang seringkali kita rasakan setiap harinya ketika kita sedang parah-parahnya dilanda asam lambung GERD, ansaiti, psikosomatis ya kelingan itu bisa disebabkan karena banyak faktor mirsa ya misalnya yang pertama kita kelingan kita dan sempoyongan kita itu disebabkan karena sensasi asam lambung yang melanda kita begitu terus ya yang kedua kelingan itu bisa juga disebabkan karena kita kebanyakan tidur misalnya ya atau karena kita sering melihat HP terlalu lama begitu juga akan menyebabkan kelingan jadi ada banyak faktor yang menjadi penyebab kelingan begitu jadi untuk kelingan untuk asam lambung psikosomatis ini ya kelingan atau sempoyongan itu bisa kita redakan biasanya ya kalau saya sendiri itu karena kekurangan kadar gula jadi kita itu harus minum yang manis-manis misalnya kalau kita punya madu ya minum madu ya sediakan gelas kosong ya yang porsi kecil ya dikasih air hangat begitu terus dikasih madu satu sendok mirsa lalu kita aduk sampai merata begitu dan kita minum biasanya kelingan-kelingan yang tadi itu kita rasa ya biasanya akan reda begitu secara berangsur-angsur pelan-pelan setelah kita minum satu gelas madunya biasanya akan meredah begitu ya asalkan ya kita itu tidak boleh stres juga kelingan itu bisa didebabkan karena kita masuk angin menurut saya sering kali itu saya alami waktu itu yang lagi parah-parahnya ya karena itu saya masuk angin terlalu banyak di lambung saya maka kelingan itu menjadi-jadi begitu sehingga kayak ada gempa bumi gitu kayak sempoyongan gitu ya jadi kalau biasanya kalau kita sudah keluar gas kalau keluar angin gitu ya itu akan lebih ringan begitu jadi itu kalau kita misalnya minum madu kediangannya belum hilang biasanya dari faktor lain kemungkinan anda masuk angin ya atau kemungkinan anda itu stresnya belum hilang begitu cemasnya belum hilang-hilang gitu bisa juga menyebabkan kelingan karena asam lambung asam lambung kita itu masih naik begitu nanti kalau asam lambung kita sudah turun ya biasanya kelingan itu akan berkurang dengan sendirinya begitu kelingan sempoyongan kayak ada gempa bumi jalan kayak ngambang gitu ya ya kayak gitu lah sensasinya tapi ya enggak usah takut lah enggak usah cemas itu hanya sensasi saja ya jadi nanti kalau kita kelingan sempoyongan ya langsung takut matilah takut gini cemas itu enggak usah kayak gitu ya karena ini ini bukanlah penyakit yang berbahaya menurut saya penyakit asam lambung ini bukanlah penyakit yang berbahaya sama sekali tidak jadi intinya kita harus tenang ya dan sambil sadari bahwa penyakit ini bukan penyakit yang berbahaya begitu itu dan usahakan rasa cemas dan takut anda itu dihilangkan total begitu nanti akan berangsur-angsur sendirinya sekelingan dan sepoyongan itu akan hilang sendiri ya tapi seperti yang saya katakan di video sebelumnya karena penyakit ini ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyembuhannya ya kita harus sabar ikhlas dan sadari gitu ya dan tetap jalankan 3p nya itu jangan lupa ya makan yang teratur istirahat yang cukup ya ya makannya ya kalau lagi parah-parahnya ya usahakan makan nasi putihnya itu yang lembut-lembut gitu ya eh apa itu yang lemes-lemes gitu ya kalau saya sendiri ya makan nasi putih itu yang lemes Pak dicampur dengan lauk-lauk ikan saja ya direbus atau dimasak saja gitu ya ya itu setiap harinya saya seperti itu dulu ya pasti parah-parahnya terus saya nggak makan yang pedas-pedas begitu juga saya nggak makan nggak makan mie instan saya juga nggak makan yang berminyak-minyak begitu ya ya juga saya terkadang makan kerupuk tapi nggak sering begitu kalau ada sensasi saya berhenti dulu makan kerupuk begitu juga nggak boleh makan yang apa nggak boleh minum minuman yang beralkohol ya atau minuman yang berkafein yang banyak mengandung kafein itu nggak boleh dulu ya karena bisa merusak atau mengiritasi lambung kita menurut saya jadi kita harus pandai-pandai menjaga lambung kita selagi kita masih dalam keadaan parah-parahnya di landa asam lambung dan ansaiti di situ ya terus ya terus apa ya kita melakukan aktivitas setiap harinya yang selagi kita mampu begitu melakukannya ya usahakanlah jangan melakukan aktivitas yang memberatkan kita dulu begitu waktu kita lagi parah-parahnya ya kalau misalnya kita jalan-jalan misalnya lelah ya bergilah dulu lalu lanjut lagi gitu ya ya itu seperti yang setiap hari seperti itu dan usahakan tetap tenang dan usahakan ya cemas dan stres dan menang yang bikin anda takut itu dihilangkan begitu nantinya kalau ada sensasi datang ya kalau kayak kelingan sempoyongan gitu langsung lemes biasanya ya kalau saya sih kayak gitu kayak ada gebung biasanya kayak ngantuk gitu kayak ngantuk mendadak gitu itu kalau kita waktu itu mengalaminya ya baru-baru pertama kali kan kita tidak tahu ya langsung cemaslah kita saya juga dulu seperti itu ya hilangkan dulu itu cemasnya dihilangkan ya dan gak usah cemas apinya kita langsung mengatakan dalam peti kita oh ini sensasi asam lambung saya langsung kita bicara seperti itu pada diri saya dan nanti akan berangsur-angsur sendiri kelingan biasanya itu akan berkurang itu karena kelingan itu banyak faktornya ya bisa dijebakkan karena asam lambung kita waktu naik itu juga kelingan juga bisa menyebabkan kelingan pada kita sempoyongan kayak ngambang gitu ya iya jadi seperti itu pemirsa cara mengurangi kelingan atau mengatasi kelingan yang sering kita alami setiap hari di waktu kita masih mengalami penyakit asam lambung berantai psikosomatis ini jadi kalau misalnya kelingannya sudah hilang kalau misalnya kita kadar gula kadar gula kita kurang misalnya kalau sudah minum yang manis-manis satu gelas minum madu satu gelas biasanya itu sudah berkurang misalnya sudah hampir hilang biasanya kelingannya jadi kalau masih belum hilang berarti bukan dari itu bukan dari kadar gula kita berarti dari kecemasan kita atau asam lambung kita belum turun gitu bisa juga menyebabkan kelingan dan sepoyongan begitu ya jadi kita itu harus pandai-pandai apa ya mencari solusi bagaimana menghilangkan rasa-rasa yang kita rasakan setiap hari itu dan berusaha untuk melawan rasa cemas dan takut tadi agar kita itu cepat sembuh dan tidak panik lagi begitu ya yaitu caranya untuk menghilangkan sensasi kelingan sempoyongan gitu ya jadi banyak faktor yang menjadikan sensasi kayak kibu datang gitu oke pemirsa mungkin sampai disini dulu ya dalam membahasan kita masih dalam seputar penyakit aset dalam pemirsa saya Marmuci Kota Pelkot di sore hari ini mengucapkan semoga anda yang lagi parah-parahnya dilanda asam lambung gerd ansaipi fisikosomatis semoga anda cepat sembuh sama seperti saya begitu gak usah takut lagi ya gak usah sedih gak usah cembah lagi ya pokoknya saya akan selalu memotivasi anda di channel Oren Matura ini ya mohon dukungannya Mirza like dan share video ini dan juga jangan lupa subscribe-nya kan belum subscribe ke channel ini ya oke saya Marmuci Kota Pelkot wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih